Perkaitan dengan penilaian bagi GPU ini, penilaian untuk mining ya. Oke, GPU ini saya beli daripada kawan yang Jakarta sudah satu bulan guna. Oke, ini adalah GPU RTX 3060 Ti daripada Gigabyte. Dan ini adalah non-LHR, oke, ini tidak ada setiga belajar ya. Jadi ini adalah non-belajar. So, GPU ini sudah dibuka. Oke, jadi mari kita tengok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, ini betul ya, daripada Gigabyte. Baik. Oke, RTX dan ada tiga kipas. Oke, tiga kipas. Ini sangat comel dan biasanya yang ini adalah rebutan. Rebutan ya, untuk mining ya. Oke, saya bertuah hari ini karena dapat 2060 Ti ini. Jadi, ini adalah yang pertama, PGP yang pertama saya. hanya satu saja. Hanya satu saja sambungan karun ya. 8 pin. Oke. Jadi, ini sangat baiklah. ini sangat baiklah. Jadi, mari kita terus pasang ke ring. kita pasang ke ring dan melihat berapakah megahash hasret untuk GPU ini. Oke. Jadi, mari kita mulakan. di sini. Oke. 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 mari kita sambung dahulu. Ini risernya. Oke. Kita sambung menggunakan risernya. Kita sambung menggunakan risernya inilah. Oke. Kita letakkan dulu ini. Ini buka. Kita fungsi ya. Makanya yang putihnya tadi. Kita fungsi. Oke. Kita fungsi. Pastikan ini semua ketat. Oke. yang mana kita masukkan. Sergei. Okay. Lagi. Lagi. Saya lupa buka. hieri. Okay. Lagi. 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 Saya lupa buka. Di sini. oke sudah kencang sudah ketat kita sambung ke bawah ya sambung ke madobot yang ini sambung ke madobot ini kita oke, makan disini oke, sekarang sudah lengkap 6 dan kita sambung dari jaturnya rayo zokola oke, kita sambungkan GPU nya dengan power nya oke, kita sambungkan oke, rayo zokola sudah sambung sudah sambung ke motherboard sudah ada supply current oke, sekarang mari kita coba on oke, sudah sedia mari on jadi ini power water nya oke, mari kita on sekarang oke, perhatikan ini 3 byte ya oke, sekarang kita tumpukan perhatian ke screen dulu nomor ini mari kita check lagi oke, memang comel oke, masih belum berputar dan kita coba perhatikan dan kita coba perhatikan memang nipis ya berbanding dengan yang lain itu oke, mari kita check sama ada GPU ini sama ada GPU ini dapat dikesan oleh software dari pada NVIDIA oke, mari kita check di ATX 3060 Ti yang cecah yang cecah 60.67 gHz dengan 56 gHz dan power 120 Watt oke, dengan kipas 70% oke, jadi ini memang cantik yang lain-lain ini juga memang cantik ini saya sengaja tidak perlu sampai 100 ini pun tidak sampai tidak perlu cuma ini saya akan turunkan kemudian oke, untuk overclocking nya oke, ini overclocking nya oke power limit 55 temperature 69 clock negative 100 memory clock 1100 dan fan 70 oke jadi ini penilaiannya memang terbaik oke 100% berfungsi dan ini saya suka oke 3060 Ti daripada Gigabyte oke so daripada video ini sudah terbukti siapa yang sudah mahu mahu apa nih ada niat membeli GPU ini ini satu pencapaian yang baik baiklah oke jadi sekarang lagi mari kita check GPU ini gaming overclocking 8GB oke jadi ini satu GPU yang cukup baik siapa yang memilikinya memang bertuah oke jadi bertemu kembali dalam video penilaian yang akan datang sekian dan terima kasih subscribe like dan juga share kepada teman-teman oke terima kasih karena menonton selamat menikmati